dasar pelati jordania tukang tipu ini bukti dua kebohongannya jelang lawan timnas indonesia kebohongan yang pertama pelati jordania sebut sandi walsh dan jordi amat masuk skuad timnas indonesia di kualifikasi piala asia 2023 berikut kutipan beritanya anan ahmad juru taktik jordania sudah melakukan blunder kebohongan ke publik dengan menyebutin nas indonesia bakal diperkuat dua pemain yang merumput di liga belgia sandi walsh dan jordi amat saat menghadapi timnya Indonesia adalah tim yang terorganisir dengan pemain yang bermain di luar negeri salah satunya di belgia jadi kami harus melakukan yang terbaik untuk mengalahkan mereka katanya mengutip dari laman resmi afc pada hari jumat 10 Juni 2022 kebohongan yang kedua menurut admin ia memuji tinggi selangit timnas Indonesia padahal itu hanya tipuan belaka agar timnas Indonesia terlena dan bisa agak fokus lawan jordania berikut beritanya pelati jordania anan hamad muji kualitas para pemain timnas Indonesia menjelang pertemuan kedua tim di kualifikasi Piala Asia 2023 menjelang lagam melawan Indonesia pelati asal Irak itu terang-terangan memuji kualitas pemain timnas Indonesia menurutnya Indonesia memiliki tim yang bagus dan terorganisir dengan adanya beberapa pemain yang bermain di Eropa selain itu ia juga menilai kemenangan atas Kuwait membuat tim asuhan Sinta Yong itu memiliki tekad yang lebih kuat untuk lolos keputaran final Oleh karena itu Hamad menjanjikan bahwa timnya akan memberikan performa terbaik demi meraih tiga poin kami menyadari bahwa timnas Indonesia berbekal tekad dan semangat setelah kemenangannya di laga pertama melawan Kuwait 21 kemenangan Indonesia atas Kuwait mengubah prediksi di grup ini hasil itu membuat Indonesia memiliki peluang yang setara untuk lolos ke piala Asia 2023 kata pelatih Jordania Adnan Ahmad mengutip dari laman resmi federasi sepak bola kata pelatih Jordania